Halo, perkenalkan, nama saya Monika. Saya lahir dalam USA di Jakarta. Saat ini saya bekerja sebagai UI UX Designer di sebuah perusahaan kultur Indonesia. Saya pertama kali mengenal spiritualitas iknasian lewat komunitas magis. Saya masih ingat betul, waktu itu saya menjapitar magis karena saya baru mulai kuliah dan tidak tahu apa arah dan tujuan hidup saya. Saya bukanlah anak yang selalu tahu apa cita-cita saya. Saya selalu mendapati diri saya kebingungan ketika ditanya, apa yang menjadi cita-citamu? Saya juga bukan anak yang berambisi untuk meraih prestasi sepinggi-pinginya. Ya, buat saya cukuplah nilai baik. Tidak terlalu pintar, tidak terlalu bodoh. Yang penting cukup untuk lulus. Hal ini yang kemudian akhirnya membuat saya merasa hidup itu kurang bermakna, kurang enggak berarti. Maka ketika mendaftar magis, saya berharap saya bisa menemukan arah dan tujuan hidup saya bisa membuat saya merasa bermakna. Hidup saya bermakna. Nah, lewat magis, saya belajar tentang doa kontemplasi. Lewat doa kontemplasi itu, saya jadi tahu bahwa selama ini apa yang saya ketahui tentang Tuhan Yesus itu ternyata tidak mendalam dan tidak personal. Saya pikir saya tahu banyak, tapi ternyata tidak. Saya pikir saya tahu. Dia lahir di Bethlehem, mati di kain salib, lalu dia lakukan itu semua karena cintanya. Tapi, apa ya? Saya tidak benar-benar mengalami merasakan cintanya. Tidak benar-benar memahami apa yang menjadi alasannya, apa yang menjadi keprihatinannya, apa yang menjadi keinginannya, kerinduannya. Dan hal-hal itu yang kemudian saya temukan lewat doa kontemplasi. Saya belajar untuk mengenal bagaimana dia berinteraksi dengan sekitarnya, apa yang membuat hatinya terdirak, apa yang membuat dia rela berkorban di kain salib. Dan semuanya itu membawa saya kepada suatu pengalaman iman yang lebih personal, dekat, dan mendalam. Dan saya jadi semakin terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak biasa-biasa saja, yang lebih mengasihi dari hari ke hari. Saya juga belajar bahwa cita-cita kemudian bukan lagi tentang menjadi kaya, terkenal, atau kunsuk tes, tapi lebih ke bagaimana kita setiap hari diundang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin menyerupai dunia. Maka, hal itulah yang sampai sekarang saya misalkan setiap hari. Bagaimana dengan Anda? Peristiwa apa yang telah menyebabkan dan mengubah hidup? Terima kasih telah menonton!